Karena harga beras ini turun di Wali Kota Pari-Paris Sulawesi Selatan di Kota Pari-Paris melakukan pemantauan harga beras di sebuah kota tradisional di Kota Pari-Paris yang menarik. Bejolak harga secara nasional terus terjadi. Wali Kota Pari-Paris Sulawesi Selatan pun turun untuk melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional di Kota Pari-Paris. Dengan didampingi jajarannya, Taufan Pawe mendatangi para pedagang beras dan menanyakan langsung harga beras tersebut. Pria yang memiliki nama akronim PP ini memantau harga beras untuk mengetahui apakah harga beras terus mengalami kenaikan. Menurut DP yang juga bakal jalan Wali Kota Pari-Paris ini, jika dalam waktu dekat ini harga beras di Kota Pari-Paris terus mengalami kenaikan. Maka pengkot pari-pari rencananya akan melakukan operasi pasar. Tentang ini pantauan harga beras di pasar. Oh iya, begini. Kita lihat ya, maaf ya, ini menasional. Ini dulu ya, menasional. Bahkan pemerintah pusat sudah mulai ada kebijakan akan membuka keran impor. Artinya, dimana-manapun fenomena harga berasnya. Ya, karena faktor cuaca. Nah, pemerintah kota melakukan pemantauan dan kajian. Kapan saatnya yang tepat untuk melakukan operasi pasar. Tetapi setelah saya berbicara dengan blok tadi, dengan melihat kondisi pasar, maka pemerintah kota sekarang ini hanya berupaya dulu bagaimana menstabilkan harga. Menstabilkan harga. Kalau dalam beberapa waktu ke depan, ternyata harga bergejolak terus, mungkin baru saya lakukan operasi pasar. Kenaikan harga beras ini diperkirakan dipicu, karena kurangnya pasokan dari jumlah daerah penghasil beras, seperti Pindrang, Kidrap, dan Kabupaten Wajo. Dari Pare-Pare, Suning Pare melaporkan. Terima kasih telah menonton!